Bermadhab itu bagus ya, bermadhab itu baik karena dengan bermadhab kita mudah mempelajari fikir ya, tetapi yang dilarang adalah fanatik madhab, fanatik madhab. Oleh karena sebagian ulama mereka tidak fanatik madhab tertentu, yang penting yang diwajibkan oleh Allah adalah kita beramal dengan dalil, Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama. Maka kita tidak boleh mencela madhab dan kita juga tidak berani mewajibkan untuk apa? Bermadhab ya, karena mewajibkan sesuatu harus dengan dalil. Bagaimana anda mewajibkan seorang dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya? Namanya fikir, banyak perbedaan, banyak khilaf, yang tidak boleh beda adalah masalah akidah. Oleh karena 4-5 madhab seluruh akidahnya sama. Ada pun madhab fikir, banyak perbedaan. Tapi kalau orang-orang belajar dengan madhab, tentunya lebih baik dia belajar di madhab syafi'i secara total, kemudian setelah itu baru kemudian dia belajar madhab yang lain. Dan banyak pendapat-pendapat kita tidak keluar dari madhab. Kita sampaikan mendapatkan yang benar, ini madhab ini. Mendapatkan yang benar, ini madhab ini. Wajib kita bermadhab? Jawabannya tidak, sebagaimana dilahirkan oleh banyak para ulama. Tidak wajib untuk bermadhab. Yang wajib adalah seorang menjalankan agama dengan dalil. Tapi kalau ada seorang bermadhab, tidak mengapa. Yang dilarang cuma jangan taklit itu saja. Jangan taklit. Kalau sudah taklit, terjadi fanatik, maka rentan terjadi pertikaian. Berpegang tegur dengan pendapatnya. Kemudian yang tidak sesuai, maka ribut. Kemudian saling ejek-ejekan, saling menjatuhkan, saling menyesatkan. Dan ini yang tidak kita inginkan. Terima kasih telah menonton!